Saya benci, saya itu teroris Yang ngebom di Malang itu Mobil bis antara itu Saya dulu Karena anak-anak orang Kristen itu tidak Nyaman menitipkan anaknya di SDN Takut dibully Makan babi ya lo Anak kita sudah ketakutan disitu Kalau Golda Kemudian Dahlia Margaret Dibully, saya barisan paling depan Bela adik-adik saya Sampai hal seperti itu Memang dahulu-dahulu Kemudian kita selek yang sangat hebat Ya karena tentu saja Tidak bisa dipungkiri Karena agama Makanya saya tidak mau beragama lagi Eh, bahaya sekali pemirsa Kamu jangan begitu dong Sadam Kamu itu sudah panas dulu Biar pemirsa saja yang menilai Ini sana tidak diam saja Cuma bahasa tubuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Buat Abi dan Yang hadir disini Alhamdulillah Alhamdulillah Wa kafa wa salatu wa salamu Alain Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sadaqib wa al-wafa Asyadu an la inuhi an Allah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna Muhammad dan amdahu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jama'i Amma ba'at Yang terhormat Abi Saibuddin Ibrahim Yang Alhamdulillah kami diterima pada sore hari ini Yang terhormat Ustaz Sadam Putera dari Bapak Pendeta Saibuddin Ibrahim Ada disini yang terhormat Ibu Siti Amanah Mbak atau Ibu? Ibu Ibu Siti Amanah Dari Dari Demak Dari Demak Beliau Dan beliau adalah Selaku Anak didik Kader Dari Bapak Pendeta Saibuddin Ibrahim Baik Alhamdulillah Perlu saya Sampaikan Kepada Pemirsa semuanya Bahwa Ada satu ekspektasi Yang diluar dugaan Dan ini Mungkin Bisa menjadi Penyemangat buat kita bersama Bahwa ternyata Bapak Pendeta Saibuddin Ibrahim Ini Orangnya Ramah Ramah Dan orangnya baik Di luar ekspektasi Yang kita bayangkan Mungkin beliau Hanya keras di Youtube Di Youtube Di depan Kamera Mungkin beliau keras Namun Secara Hubungan Seperti ini Kekeluargaan Terasa Ramah Saudara Alhamdulillah Perlu saya Perkenalkan Saya Ipung Atria Saya dari Mu'alaf Sentra Ayah Sofia Dan Kami adalah Generasi penerus Dari Ustaz Insan Magoginta Yang Beliau Meninggal Secara Baik Dan beliau meninggal Salat Saat beliau Salat Beliau meninggal Saat Tahiyat akhir Dan malam Jumat Dan beliau Dimakamkan Pada hari Jumat Mungkin itu Adalah Bagian dari Bukti representasi Bahwa Beliau adalah Orang yang baik Semasa hidupnya Beliau Mencadatkan Banyak orang Dan beliau Baik kepada Semua orang Termasuk kepada Saudara-saudara kita Kristiani Bahkan Banyak Kawan-kawan Saudara-saudara Dari Kristiani Termasuk Pengakuan dari Pendeta Luga Tambunan Beliau suka Ngasih uang Ngasih duit Pak Luga Tambunan Kalau ketemu Sama Ustaz Insan Itu Selalu Apa ya Kasih uang Kasih uang Secara Akal sehat Seharusnya Ustaz Insan Mokoginta Itu meninggalnya Bukan di Masjid Bukan saat sholat Tetapi di atas gunung Beliau kan sering Safari bersama kami Keliling kampung-kampung Pelosok-pelosok Naik gunung Dan saat naik gunung Beliau Nafasnya itu Macam orang mau mati Begitu Kalau sudah naik gunung Beliau nafasnya Kalau seginya lebih rendah Iya Dan Bukan Bukan itu Naik Jalan naik Beliau kan punya sakit jantung Beliau punya sakit jantung parah Dan harusnya beliau operasi Namun beliau Menyampaikan beliau tidak mau operasi Secara akal sehat Harusnya beliau mati di gunung Meninggal di atas gunung Tapi Allah memberikan Tempat yang terbaik Kepada Ustaz Insan Mokoginta Hadiah InsyaAllah Saya Meyakininya sebagai hadiah Ustaz Insan Mokoginta Meninggal dunia Saat beliau Salat Bakdia Maghrib Setelah Salat Maghrib Kemudian Bakdia Maghrib Dan saat Tahiat akhir itu Sebelum salam Estimasi setelah Beliau Syahadat itu Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Belum salam Beliau akhirnya Posisinya Terjungkir ya Kesamping Dan Waktu itu Dari para jamaah Itu Dilihat nadinya itu Sudah ada Sudah ada Begitu barangkali jadi Dan Waktu itu Abis Abidun Ibrahim Menyampaikan Suka Apa Duka Rasa Duka cita yang mendalam Di Youtube Sampaikan Saya menonton Dan Karena berteman sejak lama Sering berdebat Sering diskusi bersama Walaupun ancur-ancuran Tapi Namanya berkawan Tetaplah kangen Begitu kan Rindu Dan Dalam hal ini Yang berikutnya adalah Kami menyampaikan Salam persaudaraan Salam kekeluargaan Bahwa Tidak boleh Antara umat beragama Itu Saling bertengkar Saling ricuh Apalagi Gontok-gontokan Dan Tidak boleh juga Adanya Penistaan agama Dalam Negara kita ini Ada dua Ada dua hal Yang berbeda Ada Penistaan agama Ada perbandingan agama Kalau penistaan agama Tidak boleh Tidak boleh Dan Hukumannya Cukup berat Menghina agama orang lain Menghina Tuhan orang lain Itu Hukumannya tidak boleh Apa namanya Hukumnya tidak boleh Termasuk dalam ranah Penistaan agama Untuk semua umat beragama Semua Tidak terkecuali Tidak terkecuali Mau Kristen Mau Islam Hindu, Buddha Dan lain sebagainya Yang diperbolehkan adalah Perbandingan agama Ya Dilindungilah undang-undang Bahkan negara kita melindungi Sampai perguruan tinggi Ada jurusannya Kalau di Iya Ada jurusannya Saya Jurusan perbandingan agama Jurusan perbandingan agama Masya Allah Jadi kalau di Islam Itu ada fakultas Usuluddin Saya Usuluddin Masya Allah Beliau dulu Alumni dari UNS Fakultas Usuluddin UNS Muhammadiyah Kalau di Kristen Itu ada Jurusannya Teologi Teologi Itu Sangking negara ini Baik Melindungi warga negaranya Untuk hal yang Keilmuan Sampai Diperbolehkan untuk Dalam hal Compare Comparation Mengkomparasi antara Agama satu dan agama lain Tanpa penistahan agama Ada fasilitasnya Ada fasilitasnya Apa itu Perbandingan agama Perbandingan agama adalah Komparasi Mengkomparasi Antara Ajaran satu dengan ajaran yang lain Dengan tetap Berdasarkan dari Dalil Alkitab Kalau sudah keluar dari Dalil itu namanya Penistahan agama Contoh Begini Ada Kisah Ketika nanti Di akhirat Ada pintu Masuk syurga Begitu Pintu masuk syurga Ada pintu masuk syurga Melalui jalur Al-Quran Misalnya Ada pintu masuk syurga Melalui jalur Bible Ini Kisah seperti ini Pernah disampaikan oleh Ustaz Insan Magog Hinta Yang Melalui jalur Al-Quran Siapa saja yang Percaya Al-Quran Dan beriman kepada Al-Quran Menjalankan Al-Quran Masuk syurga Masuk syurga Yang pintu Syurga Jalur Bible ini Yang mempercayai Bible Yang beriman kepada Bible Menjalankan perintah Bible Masuk syurga Begitu kata Ustaz Insan Iya Begitu Jadi Bible itu adalah Sebuah kebenaran Jadi ketika Kata Ustaz Insan Magog Hinta Nanti ketika di akhirat Pintu syurga ini Bible ini Bible ini ternyata adalah Salah Begitu Ketika salah Maka umat Islam Masuk syurga Begitu kan Umat Kristen Masuk neraka Namun ketika Bible itu benar Umat Islam tetap Masuk syurga Umat Kristen tetap Masuk neraka Karena yang menjalankan Semua perintah ajaran Bible Ini adalah umat Islam Justru umat Kristiani Saudara-saudara kita Dari Kristiani Tidak menjalankan Perintah ajaran Bible Contoh Bible mengajarkan Agar berpuasa Umat Islam berpuasa Umat Kristiani Tidak berpuasa Imamat 23-29 Yesus mengajarkan sunat Di Bible Perintah sunat Sangat keras Sangat ketat Dan itu adalah Perjanjian yang kekal Abadi Antara Allah dengan Abraham Turun-temurun Dan itu adalah Perjanjian yang kekal Barang siapa Tidak Dikerat kulit khatannya Maka wajib dilenyapkan Atas kaumnya Kan begitu Umat Islam bersunat Umat Kristen tidak bersunat Kemudian Di Bible Diajarkan Agar wanita Berkerudung Menundungi kepalanya Berhijab 1 Korintus Pasal 11 Itu Bahwa Bagi setiap wanita Yang Menubuat Maka wajiblah Ia menundungi kepalanya Bagi yang Tidak mau menundungi kepalanya Maka wajiblah Dicukur rambutnya Bagi siapa saja Yang tidak mau Menundungi kepalanya Mencukur rambutnya Maka Itu karena itu malu Maka wajiblah bagi ia Untuk menundungi kepalanya Kan begitu Di Bible Diajarkan Haram Minum-minuman keras Umat Islam Menjalankan berita Bible Tidak minum-minuman keras Haram Hukumnya Kemudian Di Bible Diajarkan tidak makan babi Haram makan babi Umat Islam tidak makan babi Sementara Saudara-saudara kita Dari Umat Kristiani Ini Makan babi Di Bible Diajarkan Agar Kalau berdoa Itu Menenggadakan tangan Umat Islam Berdoa dengan Mengangkat tangan Menenggadakan tangan Sementara Umat Kristiani Berdoa dengan Menangkutkan tangan Yesus juga Berdoa dengan cara bersujud Umat Islam juga Berdoa dengan cara bersujud Bahkan di Bible Diajarkan tentang solat Yang benar Yakni Solat itu adalah Mengangkat tangan Dan Menyampaikan Allah yang maha besar Atau Allahu Akbar Kemudian Berlutut Dan bersujud Kemudian Sementara Ketika Sesudah Takbiratul Ikhram Itu ada Jamaah Menyampaikan Amin Amin Begitu Itu ada di kitab Nehemiah Pasal 8 ayat Jadi umat Islam Menjalankan Perintah Bible Solat Seperti apa yang disampaikan Oleh Bible Di Bible Diajarkan agar Menghadap Qiblat Umat Islam juga Menghadap Qiblat Di Bible Diajarkan bahwa Yesus Mati dikubur Dikafani Dengan kain putih Kain lenan putih Berwarna putih Dikasih parfum Harum-haruman Tidak dipeti mati Tidak menggunakan dasi Jas dan lain sebagainya Umat Islam Saat meninggal Persis seperti Apa yang disampaikan Di dalam Bible Itu Dikubur Di kafani Tidak menggunakan putih Dan seterusnya Jadi di Bible Diajarkan bahwa Yesus Ini Menyampaikan bahwa Allah adalah Satu-satunya Tuhan Ajaran Tauhid Shema Yusyra'el Adunai Al-Henu Adunai Adunai Dengarkanlah Orang Israel Bahwa Tuhan kita Allah Tuhan kita satu Atau di Yohanes Fasal 17 Ayat 3 Inilah hidup yang Kekal itu Bahwa mereka Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang Kautus Ini adalah Ajaran Tauhid Ajaran Mengesakan Allah Secara Benar Secara Didudukan Secara Benar Umat Islam Yang menjalankan Ajaran Perintah Bible ini Nah itu yang Disampaikan Oleh Ustadz Insan Magoginta Sering beliau Menyampaikan Seperti itu Dan Ini adalah Bentuk Compare Bentuk Komparasi Bentuk Komparasi Bentuk Perbandingan agama Yang benar Karena sesuai Dengan ada dalilnya Al-Kitabiyah Tidak sampai keluar dari jalur Tidak sampai Menghina agama lain Tanpa ada dalil Begitu Sementara ketika ada dalil Maka itu masuk dalam ranah Akademik Ranah yang tidak masuk dalam jalur Penistaan agama Yang berakibat pada Hukuman penjara Dan semacamnya Begitu Begitu barangkali Kami Disini Karena ada ranah Penistaan agama Ada ranah Perbandingan agama Maka Diperbolehkan Diskusi Kepada Saudara-saudara kita Umat muslim Dan umat kristiani Untuk saling menghormati Untuk saling Diskusi dengan cara yang Benar Kan begitu Dan InsyaAllah Kami Mudah-mudahan Dari pertemuan ini Abis Abidun Ibrahim Nanti Kami undang Bisa nanti Bersama-sama diskusi Dengan kami Oh gitu Iya Kami datang kesini Mudah-mudahan nanti Abis Abidun Ibrahim Kami undang Ketempat kami Bisa Diskusi Dan kita Diskusi dengan nyaman Dengan santai Seperti ini Dan Tanpa perlu ada Kericuhan Tanpa perlu ada Saling menghina Dan Saling meledekkan Orang lain Apalagi meledekkan Alam orang lain Karena itu Tidak sudah tidak objektif Yang model kayak gitu Apa gimana Ya tadi tuh Undang-undang 165 Hukumannya Hukuman kurungan Jadi Tetap Kita Diperbolehkan Diskusi Saling Selatuh Rahim Sepanjang itu Adalah Dalam ranah akademik Alkitabiah Dan itu Semuanya ada pada dalil Kalau sampai keluar Dari jalur dalil Maka Itu Sangat tidak sopan Dan sangat Apa ya Sudah masuk Dalam jalur Penistaan agama Begitu barangkali Demikian Nanti akan disambung oleh Ustaz Sadam Habis Saifunin Ibrahim Ibu Siti Amanah Begitu nanti kita Ngobrol-ngobrol Sampai Oke boleh Demikian Terima kasih Jazakumullah khian khathira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Karena di Estafetkan ke saya Saya mungkin sedikit Saya mau sambung dulu Tamu Dari Malang Jauh-jauh Ke Tangerang Semoga dari Kedatangannya ini Ustaz Ipung Atria Dan Teman-teman media Allah lindungi Perjalanannya nanti Sampai pulang Dan Semoga pertemuan yang sikat ini Itu membawa Kemaslahatan bersama Seperti itu Tentu Saya yakin sekali Harus punya cita-cita yang tinggi Abdi Walaupun kita sering selek Selalu menyampaikan Ada visi Damai Toleransi Itu sering diripit Sering diulang-ulang Gitu Apa namanya Kalau Ibu Ibu sambung kami Itu bilang Abdi Nggak bosan Ngomong kayak gitu Kayak pikir Saya ada sesuatu Yang mungkin bisa dipetik Disitu Kalau orang Dikatakan Bisa paham Itu karena Sudah melakukan Atau di inputkan Sesuatu yang Berulang-ulang Jadi kalau misalnya Sesuatu yang tertanam Itu nggak mungkin Dikasih ide Itu cuma sekali Tapi pasti berkali-kali ya Sampai disebutkan itu Nah oleh karena itu Ya udah Kami juga Memang pertemuan ini Itu lewat sadam Abdi Nah oleh karena itu Supaya pertemuan ini Bisa berjalan lancar Ya tentu Sadam hubungi beliau Wah kodarullah Memang baik Maksudnya Diterima dengan baik Seperti itu Ya artinya Semoga Dari penerimaan yang positif itu Kedepannya ada Cita-cita yang Bisa kita Bertahun Tolong menolong Dalam hal itu Kurang lebih seperti itu Dan sadam terima kasih Untuk Kabi Apa namanya Penerimaannya yang Ramah Dan juga teman-teman Ya saya pikir Ayo lebih kita Bermuamalah Seperti itu Kalau menurut Dari Abi dan Mbak Siti Silahkan Oke Saya dulu ya Saudara-saudara Saya Merasa Sangat terhormat sekali Boleh dikunjungi oleh Ustadz Ipung Dan Kebetulan hari ini Merayakan Ulang tahun putri Adiknya Saddam Hussein Adik lanjut Adik lanjut Goldemere Goldemere itu Nama Perdana Menteri Israel Kalau Saddam Hussein ini Presiden Iraq Idola rakyat Iraq Oh Iraq itu itu idola rakyat Oh begitu Bisa-bisa Abangnya ini Ngomong begitu ya Tapi dia bangga Saya kasih nama Saddam Hussein itu Berarti Bapaknya itu Lebih cerdas Dari bapak-bapak yang lain Menemukan nama anak Sudah merupakan Anugerah tersendiri Makanya Dimana saya tinggal Pasti yang dikenal Saddam Hussein Mana Saddam Hussein Bukan saya Dia terkenal sekali Saya bawa ke sana Di Zaitun Dia terkenal Jadi dia sangat terkenal Masuk di Zaitun itu Dia kelas 6 SD itu Dia sudah jadi pemimpin Semua temannya Sementara waktu itu Saya menjadi Kepala Humas Di pesantren Terbesar di Asia Tenggara Dan akhirnya Memang saya harus tinggalkan itu Karena saya jadi orang Kristen Itu Nah putri kami ini Umur 4 tahun Yang saya Senang sekali Didatangnya oleh Ustadz Ipung Nggak pernah terjadi Model pertemuan Seperti ini Apalagi Dimenerima Di rumah pribadi Dan semua orang Nggak suka Menerima tamunya Apalagi Kalau sudah masuk Kristen Itu menerima tamu Langsung dibawa ke rumah Itu Riskan Demikian juga Ustadz yang lain Menerima tamu Di rumahnya sendiri Juga susah Tapi Pertemuan ini Akan Mencairkan semua Yang pernah Mungkin Anda Bayangkan Si Saifuddin Ibrahim Orangnya Seperti itu Tapi Sudah dibuka Oleh Ustadz Ipung Hanya dari Pertemuan awal Tadi Di Di depan rumah Dia sudah Merasakan Getaran Bahwa Si Saifuddin Ibrahim Ini memang Orang yang cinta damai Poin Tergetar Getaran hati Gitu Bagaimanapun Segeras Apapun Khutbah Saifuddin Ibrahim Di Youtube Itu Orang akan Berubah pandangan Ketika bertemu Pertama Dengan Saya Akan berubah Apalagi dengan Istri saya Ketemu saya Langsung Dia itu Gemetar Sendiri Jadi Orang Kendangnya sudah Habis Dia masih joget Padahal sudah Tidak ada Kendangnya Jadi itulah Seni hidup Gaya hidup Sedang Dan kenapa Saya ingin masuk Kristen Karena orang Kristen Itu Di Di Dijek Dihina Gerejanya Dibakar Aduh Pedetanya Dimatiin Saya Masuk Kesitu Dan saya Pasang Badan Saya Sanggup Berkorban Dengan Jiwa Raga Bahkan Nyawa Saya Serta Apapun Yang ada Pada Saya Bagi Memuliakan Tuhan Yesus Kristus Jadi Tidak ada Yang lain Sebenarnya Saya Ingin Menjadi Toleransi Dan Damai Indonesia Ini Awalnya Hanyalah Hindu Buddha Datanglah Islam Datang Kristen Loh Yang Ribut Orang Kristen Dan Islam Mestinya Yang Marah Hindu Dan Buddha Lalu Ngomong Ini Ngomong Ini Bikin Sejarahnya Sendiri Bikin Sejarah Sendiri Bikin Teriakan Sendiri Disitulah Saya Ada Sebagai Katalisator Bangsa Indonesia Ini Saya Senang Dengan Oh Saya Dulu Benci Pancasila Saya Benci Saya Teroris Yang Ngebom Di Malang Itu Mobil Bis Antara Itu Saya Dulu Dengan Teman Masih Kecil SMA Kalau Masih Ingat Tapi Mungkin Ustadz Masih Muda Waktu Itu Atau Enggak Ingat Cerita Itu Tahun 83 Itu Saya Sudah Bekerja Seperti Itu Tetapi Saya Berubah Total Dan Saya Memilih Ikut Isa Masih Sangking Radikalnya Dibuktikan Nama putra-putra Beliau ini Saddam Hussein Muammar Haddafi Muammar Haddafi Ayatullah Khomeini Tapi dia Terima Itu Nama Tapi Nggak Bapak Keluarga Nggak Terima Keluarga Nggak Terima Saya Kasih Nama Seperti Itu Saking Begitunya Tetapi Makin Lama Makin Lama Sering Terjadi Gereja Dibakar Apalagi Bulan Oktober Dibong Aduh Gimana Membangun Indonesia Yang Damai Ke Masa Depan Itu Nggak Ada Cara Lain Saya Harus Masuk Kristen Karena Saya Bukan Pengacara Untuk Membela Orang-orang Kristen Yang Susah Ini Saya Pasang Badan Saya Sendiri Dan Saya Ada Di Dalam Kristen Itu Biarlah Ribut Ribut Nah Mental Dari Luar Itu Ketika Saya Muslim Gaya Itu Saya Bawa Ke Dalam Kristen Sehingga Orang Kristen Pedeta Di Indonesia Sekarang Pecah Dua Satu Mendukung Saya Satu Tidak Tidak Pau Dengan Saya Bahkan Tidak Mau Mengundang Saya Karena Ini Pendeta Radikal Jangan Jangan Nanti Gereja Saya Dibakar Gara-gara Mengundang Saifuddin Ibrahim Kalau Kalau Saya Bila Sebelum Saifuddin Ibrahim Masuk Kristen Gereja Sudah Dirusak Semua Apa Urusannya Dengan Saya Hanya Karena Gaya Saya Seperti Ini Tetapi Gaya Itu Gaya Di Youtube Berbeda Dengan Apa Yang Saya Rasakan Setelah Tuhan Menjam Hati Saya Berubah Total Ustaz Berubah Total Semuanya Nah Sekarang Seperti Amanah Istri Saya Semuanya Itu Ikut Saya Sekarang Melihat Saya Oh Ya Benar Benar Dan Banyak Hal Yang Saya Ajarkan Saya Sudah Menulis Buku-buku Sudah Menulis Buku-buku Ini Tarik Buku Ini Yang Ini Dialog Dengan Saddam Hussein 40 Macam Kekacauan Kekacauan Pikiran Saya Yang Dulu Keyakinan Saya Yang Dulu Nah Kalau Ada Kekacauan Bisa Jawab Ini Saya Masuk Islam Lagi Ini Gara 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 Saya Gara Gara Saddam Suka Musik Gara Gara Saya Gara Gara Dia Nanya Ini Nanya Itu Saya Tulis Buku Ini Walaupun Dia Enggak Mengakunya Tapi Otak Saya Walaupun Sudah Tua Ya Masih Bisa Ingat Inilah Kelebihan Saya Dengan Saddam Hussein Kelebihan Saddam Hussein Nanti Kalau Umurnya Panjang Daripada Saya Umurnya Panjang Oke Jadi Luar Biasa Pertemuan Ini Ustadz Sudah Bicara Ini Bicara Itu Ya Mungkin Bisa Diulas Oleh Ibu Siti Amanah Oke Terima kasih Bic Bang Pak Ustadz Sudah 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 Saya Sudah Berterima kasih Merasa Sangat Terhormat Bisa Bergabung Di diskusi Ini Perbandingan Agama Mungkin Ini Baru Pertama Buat Saya Berdiskusi Dengan Pak Ustadz Karena Biasanya Saya Berdiskusinya Di Youtube Jadi Mungkin Ini Pertama Kali Diskusi Saya Sama Pak Ustadz Biar Tambah Pengalaman Saya Mengenai Perbandingan Agama Ini Karena Seperti Yang Tadi Pak Ustadz Bilang Bukan Debat Tetapi Kita Disini Berdiskusi Perbandingan Agama Menurut Pak Ustadz Bagaimana Menurut Saya Bagaimana Menurut Bang Adam Bagaimana Nanti Kita Intinya Saya Sangat Bersyukur Karena Itulah Saya Menerima Tuhan Yesus Juga Karena Tuhan Yesus Sangat Luar Biasa Bagi Saya Karena Tuhan Yesus Sangat Bisa Membuat Saya Damai Suka Cita Karena Pada Dasarnya Mungkin Saya Juga Dulu Enggak Mungkin Sampahnya Sampah Kali Punya Masa Lalu Yang Kurang Baik Tapi Tuhan Yesus Angkat Saya Tuhan Yesus Tolong Saya Tuhan Yesus Kasih Saya Beri Petunjuk Beri Kasih Yang Luar Biasa Dimana Saya Dulu Saya Berprinsip Luar Bu Beli Tapi Kalau Sekarang Saya Akan Seperti Apa Yang Tuhan Yesus Katakan Yaitu Dengan Kasih Makanya Disini Saya Bisa Berdiskusi Tidak Dengan Emosi Jadi Kita Berdiskusi Dengan Baik Itu Aja Silahkan Pak Ustaz Mungkin Mungkin Bu Amanah Mungkin Menyinggung Apa Tadi Orang Kristen Tidak Meninggal Tidak Pakai Kafan Sedangkan Yesus Pakai Kafan Orang Islam Yang Melaksanakan Ajaran Injil Tetapi Prinsip Di dalam Iman Kristen Itu Kokoh Bukan Masalah Mati Bukan Masalah Dikuburkan Lo Dimakan Ditelan Ular Itu Bukan Urusan Tetapi Iman Yang Menyelamatkan Orang Jadi Apakah Keimanan Orang Itu Ketika Dia Hidup Lalu Dia Mau Dikuburkan Dimana Nggak Dikuburkan Atau Apa Itu Bukan Urusan Itu Maksud Saya Dikomen Gitu Oke Karena Ada Poin Tadi Gitu Oke Terima Kasih Jadi Untuk Orang Kristen Oh Mau Seperti Yang Api Tadi Bilang Kenapa Orang Kristen Harus Pakai Jas Seperti Yang Pak Ustadz Tadi Malah Yang Mengikutin Itu Orang Islam Harus Dikavanin Gitu Ya Menurut Saya Kalau Jawaban Yang Itu Ya Emang Bulu Udah Ada Jas Tetapi Menurut Saya Bukan Masalah Pakai Jas Atau Dikavanin Itu Bukan Suatu Tolak Ukur Yang Seperti Tadi Karena Itu Ini Mau Dipakan Raya Mau Dipakan Apa Bodoh Amat Karena Iman Yang Sesungguhnya Itulah Yang Penting Dan Satu Itu Yang Kedua Kita Itu Kembali Ke Bapak Kita Yang Ada Di Surga Bukan Dengan Daging Apakah Kita Bisa Kembali Ke Surga Dengan Daging Tidak Yang Jelas Pakai Roh Karena Kita Memang Orang Kristen Harus Menyembah Dengan Roh Dan Kebenaran Disitu Makanya Bukan Harus Oh Harus Dikavanin Atau Dipocong Itu Gunanya Apa Apakah Kita Akan Ke Surga Menggunakan Seperti Itu Tidak Kata Jasad Ini Pada Dasarnya Akan Kembali Ke Bumi Dan Akan Dimakan Kacing Bener Tapi Iman Kitalah Yang Akan Dibawa Sampai Ke Surga Itulah Yesus Di Injil Pun Ada Gitu Jadi Kalau Kita Kalau Kita Bolak Balik Ini Bola Ini Tidak Akan Habis Tapi Bagaimana Kita Membangun Masa Depan Bagi Bangsa Ini Dengan Menyiapkan Orang Orang Yang Mampu Hidup Toleransi Dan Damai Di Dalam Masyarakat Kenapa Orang Kristen Harus Membangun Sekolah Mulai Dari SD Sampai Perguruan Tinggi Karena Anak-anak Orang Kristen Itu Tidak Nyaman Menitipkan Anaknya Di SDN Takut Dibully Makan Babi Ya Anak Kita Sudah Ketakutan Di Situ Makanya Saddam Hussein Memang Sekolahnya Di Sana Dia Muslim Anak Saya Yang Lanjutkan Ini Goldemir Maka Harus Disekolahkan Di Sekolah Kristen Takut Kita Titip Di TK Sono Karena Akan Dibully Pak Ustadz 100% Dibully Habis Dibilang Lo Makan Babi Ya Lo Kenapa Karena Di Sana Di Rumah Tangganya Sudah Diajarkan Seperti Itu Sementara Orang Kristen Beda Pengajarannya Nggak Sampai Kesana Lo Mau Makan Apa Saja Ya Makan Bukan Urusan Makan Itu Surga Bukan Urusan Makan Dan Minum Tapi Sukacita Dan Damai Di Hati Nah Saya Kembali Lagi Kenapa Orang Kristen Tidak Menitipkan Ananya Di SD Takut Ustadz Nah Ini Suara Saya Yang Harus Saya Sampaikan Kita Takut Masukin SMP Sekolah Negeri SMA Negeri Mungkin Kalau Di Perguruan Tinggi Kita Sudah Sudah Tidak Bermasalah Tetapi Sekolah SD Itu Adalah Sekolah Semua Orang Kalau Ditanya Masa Sekolah Yang Paling Indah Itu Apa SD Sekolah Dasar Negeri Sekolah Dasar Itu Kita Ketemu Dengan Guru-guru Yang Baik Sering SMP Tidak Menyenangkan Dan SMA Tidak Menyenangkan Karena Sudah Mulai Berpikir Yang Lain Maksud Saya Bukan Masalah Ini Sekolah Atau Tidak Tetapi Bagaimana Kita Menyiapkan Sekolah Pendidikan Yang Baik Untuk Masa Depan Ini Agar Bagaimana Kalau agama Tidak Kita Ajarkan Di Sekolah Sekolah Ini Biarlah Agama Diajarkan Di Di Gereja Biar Mereka Nyaman Di Sana Bagaimana Mereka Mampu Hidup Toleransi Damai Mulai Dari SD SMP SMA Sehingga Sekolah Sekolah Ini Akan Menyiapkan Orang Orang Yang Sangat Bagus Contoh Paul Zange Itu Dibully Sejak SD Lalu Dia Lari Keluar Negeri Dari SD SMP Dibully SMA Dibully Nah Begitu Dia Punya Kesempatan Lari Keluar Negeri Ngomong Kasar Bongkar Menghina Saya Sudah Disiapkan Untuk Lari Keluar Negeri Saya Tidak Mau Saya Tetap Ada Di Indonesia Karena Saya Cinta Dengan Negeri Ini Saya Suka Dengan Negara Ini Bagaimana Pemerintah Kedepan Ini Kalau Begitu Menyiapkan Sekolah Sekolah Ini Untuk Nyaman Semua Elemen Bangsa Sekolah Nyaman DSD SMP SMA Sehingga Kita Akan Melahirkan Anak-anak Yang Penuh Toleran Dan Damai Kedepan Bangsa Ini Akan Menjadi Bangsa Yang Luar Biasa Jangan Mengajarkan Ini Kan Islam Dengan Muslim Sudah Beda Jauh Apa Yang Diajarkan Oleh Ustadz Sekar Ini Itu Belum Tentu Islam Beda Islam Dengan Muslim Islam Islam Itu Sebuah Ajaran Yang Sudah Diajarkan Oleh Nabi Nggak Ada Syah Nggak Ada Sunnah Sunni Nggak Ada Nggak Ada Keributan Demo Di Pengadilan Seperti Waktu Saya Itu Itu Bukan Islam Lalu 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 Membawa Bawa Otak Beda Itu Sangat Menghina Agamanya Sendiri Nah Itu Saya Maksud Antara Islam Dengan Muslim Itu Sudah Beda Muslim Tahun 2020 Untuk Sekolah Anaknya Poldamer Aja Sekolah Sekarang Satu Bulang Satu Juta Setengah Nah Itu Kan Memberatkan Kalau Dia Masuk Di SD Di TK Biasa Kenapa Nggak Boleh Kenapa Harus Membayar Mahal Untuk Sebuah Pendidikan Yang Sama Dan Di Tingkat Yang Sama Inilah Yang Mau Kita Siapkan Itu Nah Bagaimana Pembicaraan Kita Ustadz Dengan Si Pendeta Saifuddin Ibrahim Ini Kita Mengangkat Isu Yang Sama Untuk Membangun Itu Nggak Usah Kita Kejar Umat Suruh Syahadat Suruh Angkat Tangan Terima Yesus Nggak Usah Biarin Aja Mau Kafir Mau Apa Kek Penting Hidup Itu Mereka Punya Masa Depan Yang Indah Kita Lihat Sekarang China Itu Nggak Ada Agama Disitu Makanya Muslim Uyghur Itu Nggak Ada Satu Orang Teroris Pun Disana Dan Tidak Ada Yang Ribut Masalah Agama Al Quran Mandarin Itu Ayat Ayat Yang Berkaitan Dengan Peperangan Dengan Mematikan Orang Waktuluhum Hayat Takif Tunguhum Itu Dihapuskan Dalam Al-Quran Chinese Dan Muslim Uyghur Itu 50 juta Bagaimana Membangun Ekonomi Yang Penting Anak Memakan Bisa Sekolah Sekarang Kehebatan China Ini Sudah Mengalahkan Amerika Dalam Hal Ekonomi Ini kan Perang Ekonomi Semuanya Lu Ribut Masalah Agama Nggak Ada Gunanya Nah Itu Itu Kira-kiranya Bang Bagaimana Kita Membangun Punya Sekarang Dan Nggak Usahlah Nama Sadam Hussain Membangun Deng Shopping Itu Boleh diganti Nama Kita Daripada Namanya Serem Gitu Oke Luar Biasa Memang Kalau Abi Kamu Itu Punya Pandangannya Itu Bikin Kesel Juga Kadang-kadang Tadi Kita Mau Perang Nanti Kita Adu Paco Tapi Untuk Apa Panco Tetap Kamu Yang Kuat Karena Umur Kamu Tapi Bagaimana Kita Punya Pandangan Yang Sama Usah Lagi Ngomong Agama Agama Ini Sudah Membunuh Manusia Lain Dari Berribu Ribu Darah Sudah Bercecer Dari Zaman Ke Zaman Lu Mau Ngomong Apa Lagi Jadi Kalau Kita Mau Ribut Itu Mestinya Orang Hindu Dan Buddha Yang Ribut Kenapa Orang Kristen Dengan Orang Islam Yang Ribut Ini Nah Inilah Keadaan Yang Tidak Wajar Yang Harus Kita Bangun Ulang Yang Harus Kita Renungkan Ulang Tetapi Bagaimanapun Cinta Kepada Agama Ini Diperlukan Tapi Jangan Sampai Yang Tadi Seperti Yang Kata Ustadz Tadi Kalau Kita Harus Begini Ya Saya Ingat Teman Saya Pak Ustadz Insan Mokoginta Itu Ketemu Langsung Itu Wah Ini Orang Orang Damai Ini Makanya Saya Permain Kan Dia Gitu Saya Lawat Gitu Gak Taunya Saya Ini Adalah Bercanda Semuanya Walaupun Bercanda Tapi Serius Sehingga Beliau Tidak Mau Ketemu Saya Lagi Ya Mungkin Ini Cucu Insan Mokoginta Ini Dalam Rohaninya Gak Bapak Bapak Jasmaninya Saya Tapi Cucu Rohaninya Insan Mokoginta Gak 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 Pandangan Dan Kebenaran Hidup Inti Jadi Ini Apa Maksudnya Kenapa Orang Itu Disunat Atau Tidak Disunat Daripada Disunat Maling Disunat Tapi Maling Gak 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 Nanya Sama Daripada Kegiria Jatuh Malik Nah Gitu Kan Berarti Nyerang Beda Ini Cara Nyerang Fisik Ini Jadi Seluruh Ungkapan Hukum Hukum Taurat Itu Telah Diselesaikan Di atas Kayu Salib Lalu Dikarenakan Begini Galatia 2 Ayah 19 Aku Telah Disalibkan Bersama Yesus Kristus Jadi Kalau Saya Ini Sudah Disalibkan Untuk Apa Hidup Saya Maka Kehidupan Saya Sekarang Ini Adalah Kehidupan Melayani Dan Menghormati Hormat Kepada Saddam Hormat Hormat Walaupun Anaknya Sendiri Jadi Kalimatnya Tadi Jangan Dibalik Kalau Kamu Balik Lagi Tik Tok Tik Tok Tiktok Tiktok Tidak Habis Habis Tepat Kamu Yang Mulai Siapa Boleh Boleh Jadi Gitu Kira-kira Ustadz Terima kasih Banyak Ini Untuk Mungkin Ada Yang Diajukan Bukan Kita Bicara Lagi Yang Ada Topik Topik Hal Yang Asik Lagi Nanti Kita Boleh Kita Datang Nanti Untuk Kapan Nanti Yang Jelas Kami Insyaallah Akan Mengundang Abi Sebud Ibrahim Dan Tim Munggu Nanti Kami Akan Berikan Undangan Bisa Hadir Ketempat Kami Insyaallah Dengan Diskusi Yang Dami Seperti Ini Kan Nanti Kemudian Soal Toleransi Toleransi Itu Harus Dijunjung Tinggi Karena Negara Kita Ini Dibangun Atas Dasar Prinsip Toleransi Itu Kalau Toleransi Tidak Dijunjung Tinggi Maka Hancur Negara Begitu Toleransi Toleransi Sendiri Adalah Saling Menghormati Bukan Saling Mencampuri Itu Harus Kita Kotak Kita Kotak Berikan Kotak Yang Besarnya Toleransi Adalah Menghormati Bukan Mencampuri Beda Konteksnya Antara Menghormati Dengan Mencampuri Toleransi Ini Seringkali Kadang Juga Karena Dibuat Kebablasan Dibuat Kebablasan Akhirnya Muncullah Ajaran Baru Namanya Ajaran Semua Agama Adalah Sama Nah Ini Sebenarnya Tidak Benar Karena Di dalam Kristen Juga Prinsip Semua Agama Sama Adalah Salah Adalah Salah Karena Kalau Semua Agama Adalah Sama Maka Abisa Bin Ibrahim Besok Saya Minta Sahadat Masuk Islam Lusa Lusa Lagi Kristen Nanti Hari Senin Masuk Hindu Karena Semua Agama Adalah Sama Kan Begitu Tapi Boleh Juga Saya Pikir Supaya Karena Ini Gado-gado Pancasila Ini Sudah Menyiapkan Menu Yang Indah Yaitu Menu 5 Tadi Tapi Terus Terus Kamu Jangan Begitu Sadam Kamu Sudah Panas Dulu Biar Pemirsa Yang Menilai Sadam Gak Diam Cuma Bahasa Tubuh Nah Maksud Saya Kita Boleh Besok Agama Islam Terus Masuk Bagi Hindu Masuk Kristen Nanti Setelah Dia Putar-putar Gitu Mana Dia Berhenti Gitu Gak Apa-apa Boleh Ya La Ikor Hafid La Enam La Ikor Hafid Din Pat Tabayyan Arrush Duminal Gai Makanya Saya Masuk Kristen Sekarang Oke Siapa Tau Islam Nah Siapa Tau Di Siapa Tau Kamu Di Baptis Atau Kalau Bukan Kamu Erdogan Jadi Pendeta Gak Pah Pah Terus 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 Jangan Panah Ini Memang Bapaknya Sadam Itu Suka Motok-motok Jadi Prinsip Semua Agama Adalah Sama Itu Prinsip Yang Kebablasan Karena Itu Tidak Bisa Diterima Secara Kalsiat Tidak Bisa Diterima Contoh Begini Saja Ketika Ada Umat Manusia Masuk Surga Ada Umat Ada Orang Muslim Disitu Masuk Surga Kemudian Bertanya Kepada Saudara-saudara Ada yang lain masuk Surga Anda Dari mana Saya dulu Pejabat Anggota DBR Terus Koruptor Suka Maling Uang Rakyat Terus Kok bisa Masuk Surga Karena Ini Kita Semua Agama Adalah Sama Kita Sudah Diampuni Oleh Yesus Kan Begitu Jadi Anda Siapa Saya Ini Dia Dia Bilang Dia Tukang Perkosa Dia Tukang Tukangan Begal Orang Kok bisa Masuk Surga Iya Karena Saya Telah Diampuni Yesus Kan Begitu Karena Saya Beriman Kepada Yesus Saya Masuk Surga Nah Akhirnya Yang Bertanya Tadi Bingung Ini Tadi Ada Koruptor Ada Maling Ada Tukang Perkosa Masuk Surga Karena Beriman Kepada Yesus Tau Dulu Saya Ngelakuin Apa saja Kan Enak Kan Begitu Jadi Prinsip Semua Agama Adalah Sama Batal Dengan Konsep Yang Akal Sehat Seperti Ini Nah Toleransi Yang Benar Itu Adalah Toleransi Yang Saling Menghormati Tidak Saling Kamu Tukang Makan Babi Itu Tidak Boleh Atau Bahkan Yang Lebih Parah Adalah Menghina Agama Orang Lain Menghina Tuhan Tuhan Orang Lain Karena Dalam Islam Tidak Boleh Menghina Tuhan Orang Lain Karena Dia Akan Membalas Membalas Menghina Tuhan Kita Sendiri Nah Itu Dendam Kesumat Yang Terus Berapi Di Dalam Hatinya Nah Itu Makanya Menghina Tuhan Orang Lain Itu Tidak Dibenarkan Dan Itu Masuk Dalam Ranah Penistaan Agara Termasuk Orang Islam Itu Juga Kalau Golda Kemudian Dahlia Margaret Dibully Saya Barisan Paling Depan Bela Bela Adik 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 Saya Bela Sampai Hal Seperti Itu Di Bimana Yang Boleh Ini Luar Biasa Ini Saddam Hussein Gak Salah Kasih Nama Saddam Itu Ya Makanya Dalam Kaitan Inilah Saya Menyesalkan Tindakan Ustadz Abdus Somad Yang Menghina Salib Dia Bilang Di Salib Itu Ada Jin Kafir Dan Jin Kafir Itu Memanggil Nengongnya Kekanah Kekiri Sengit Mengledek Seperti Itu Lalu Dia Manggil Hallelujah Hallelujah Omongannya Seperti Itu Gak Bisa Dihapuskan Ratusan Tahun Kedepan Dan Salib Itu Lambang Kehormatan Di Dalam Kekristenan Coba Kalau Saya Ngomong MKC Sekarang Ini Masuk Ranah Yang Mengerikan Tapi Tetap Belah Itu MKC Daripada Perintah Boleh Matikanlah Orang Menurut Kamu Sesuka Hatimu Kalau Ikuti Itu Apa Yang Terjadi Bang Sepotong Ayat Bukan Sepotong Ayat Jangan Dipotong Ayat 191 Bacanya Hanya Lekat Lanjutkan Tetapi Nggak ada Nabi Kayak Begitu Di dalam Alkitab Yang Menyuruh Kayak Begitu Bang Kitab Samuel Itu Adalah Musuh Yahudi Yang Sudah Tidak Ada Lagi Sampai Hari Ini Dan Nggak Ada Lagi Itu Itu Adalah Suku Yang Sudah Habis Dan Tidak Ada Lagi Orang Yahudi Nggak Maka Lagi Ayat Itu Itu Namanya Perjanjian Lama Perjanjian Baru Kalau Ada Sepotong Ayat Di Dalam Perjanjian Baru Yesus Menyuruh Orang Matikan Orang Saya Kembali Lagi Seperti Tantangan Di Buku Ini Saya Balik Lagi Dan Nanti Jenggot Saya Panjangin Lagi Kayak Abang Sadam Oke Oke Nanti Jangan Lari Kesana Karena Nggak Selesai Saya Ngomong Gini Saya Tampai Dikit Ustadz Abang Sadam Kalau Bang Sadam Tadi Bilang Itu Ngambil Sepotong Hanya Ayat Dan Kata Pak Ustadz Tadi Mengenai Merambok Segala Macem Tadi Bagaimana Dengan Hadis Sahih Bukhari 6274 Di mana Di sini Mungkin Bang Sadam Atau Pak Ustadz Bisa dilihat Di hadis Bukhari 6274 Di mana Saya bacakannya Artinya Akur Dintu Rasul S.A.W. Bersadah Tidaklah Berzina Orang Yang Berzina Ketika Ia Berzina Dalam Keadaan Beriman Dan Tidaklah Mencuri Orang Orang Yang Mencuri Ketika Ia Mencuri Dalam Keadaan Beriman Tidaklah Yang Minum Komak Ketika Minum Dalam Keadaan Beriman Dan Tidaklah Yang Merampas Suatu Rampasan Yang Berharga Dan Menjadi Daya Tarik Manusia Dalam Keadaan Beriman Di sini Adalah Sahih Bukhari Adalah Hadis 9 Sahih Di sini Aja Tadi Pak Ustadz Bila Maaf Pak Ustadz Saya Ngomong Pak Ustadz Tadi Bila Saya Mencuri Sudah Diampuni Tuhan Yesus Ngomongnya Kan Gitu Nah Tetapi Di Islam Tidak Seperti Itu Bagaimana Di Sabda Rasul Yang Tertulis Di Sahih Bukhari Definisinya Adalah Beda Konsepnya Perspektifnya Beda Jadi Seorang Beriman Tidak Akan Mencuri Tetapi Disini Orang Yang Belum Tentu Disini Tertulis Tidak Laman Berzina Kalau Dalam Keadaan Beriman Bukan Bukan Kita Coba Dibaca Lagi Tidak Tidak Berzina Orang Yang Berzina Orang Yang Berzina Tidak Berzina Orang Yang Berzina Dalam Keadaan Beriman Berarti Orang Berzina Tidak Dibilang Berzina Kalau Beriman Saya Berzina Tapi Dalam Kadang Saya Percaya Saya Sholat Berarti Tidak Berzina Apakah Seperti Itu Definisinya Beda Definisinya Adalah Beda Jadi Yang Pertama Nanti Kita Lihat Dari Kalimat Bahasa Arab Itu PR Buat Saya Tapi Kalau Perspektif Nanti Kita Akan Jawab Saat Pertemuan Kedua Namun Dari Perspektif Kami Dari Itu Bahwa Orang Yang Beriman Tidak Akan Berzina Orang Yang Beriman Tidak Akan Mencuri Begitu Jadi Definisi Yang Disampaikan Berbeda Seperti Itu Tapi Disini Terkulis Jelas Nanti Kita Lihat Secara Tekstual PR Dan Kita Lihat Apakah Itu Benar Hadis Yang Suhi Atau Tidak PR Buat Kami Sejatinya Apa yang Kita Bicarakan Sudah Banyak Yang Melebar Dari Yang Diskusi Bincang Bincang Hangat Tapi Memang Inilah Manusia Yang Memiliki Keberpihakan Saya Yakin Manusia Gak Bisa Netral Mobil Netral Gak Jalan Saya Boleh Motong Dikit Saya Menanggih Janji Abis Ibrahim Masuk Islam Kalau Sekiranya Ada Dalil Yesus Menyuruh Orang Membunuh Menyuruh Agar Membunuh Lukas Pasal 19 E 27 Dan Mudah-mudahan Abis Ibrahim Hari ini Masuk Islam Masya Allah Lukas Pasal 19 E 27 Tidak Pernah Ada Yesus Menyuruh Membunuh Orang Pasal 19 E 27 Namun Mereka Membenci Bukan Bukan 19 E 27 Lukas Tetapi Semua Seturuku Ini Yang Tidak Suka Aku Menjadi Rajanya Bahwa Mereka Kemari Dan Bunuh Mereka Di Depan Mataku Lihat Ayat Sebelumnya Itu Hanya Yesus Menceritakan Tentang Seorang Raja Bukan Yesusnya Ayat Sebelumnya Juga Masih Konteksnya Sama Iya Lalu Katanya Kepada Orang-orang Yang Berdiri Disitu Ambillah Mina Yang Satu Itu Daripadanya Dan Berikan Kepada Orang Yang Punya Sepuluh Mina Itu Kata Mereka Kepadanya Tuhan Kepadamu Setiap Orang Yang Mempunyai Kepadanya Akan Diberi Tetapi Siapa Yang Tidak Mempunyai Daripadanya Akan Diambil Juga Apa Yang Ada Padanya Akan Tetapi Semua Seterukul Ini Yang Tidak Suka Akan Menjadi Rajanya Bawa Mereka Kemari Dan Bunuh Mereka Ini Bukan Yesus Dan Hanya Menceritakan Tentang Raja Yang Diceritakan Oleh Yesus Sebagai Perumpama Bukan Perintar Yesus Yesus Tidak Pernah Bawa Pedang Jangan Ke Pedang Pisar Dapur Tidak Pernah Dibawa Oleh Yesus Jadi Kalimat Ini Harus Dilihat Bukan Sepotong Ini Ustaz Kembali Kepada Satu Pasal Di Atasnya Akan Lengkap Ustaz Jadi Yesus Tidak Menyuruh Membunuh Manusia Lain Karena Beda Agama Di Matius Pasal 10 Ayat 34 Ustaz Harus Kelihat Dulu Ayat Tidak Tadi Abi Bilang Bahwa Yesus Tidak Pernah Mengangkat Pedang Tapi Di Matius Pasal 10 Ayat 34 Itu Juga Bukan Matius Berapa Matius Pasal 10 Ayat 34 Enggak Matius 10 Ayat 30 Bukan Matius 10 Pasal 30 Jangan Kamu Menyangka Bahwa Aku Datang Untuk Membawa Damai Diatas Bumi Aku Datang Bukan Untuk Membawa Damai Melainkan Pedang Ustaz Kayaknya Ustaz Enggak Bisa Memahami Ayat Ini Jemas Sekali Di Dalam Nama Yesus Yang Saya Sembah Ustaz Salah Ustaz Salah Jangan Kamu Menyangka Bahwa Aku Datang Untuk Membawa Damai Diatas Bumi Aku Datang Untuk Membawa Damai Bukan Untuk Membawa Damai Melainkan Pedang Sebab Aku Datang Untuk Memisahkan Orang Dari Ayahnya Anak Perempuan Dari Ibunya Menantu Perempuan Dari Ibu Mertuanya Dan Musuh Orang Ialah Orang Orang Seisi Rumahnya Kalau Saya Masuk Kristen Akan Dimusuhi Semuanya Jadi Bukan Membawa Yesus Bawa Pedang Ini Gara Masuk Kristen Dimusuhi Pak Ustaz Dan Ini Bukan Membawa Pedang Benaran Ini Adalah Kata Kiasan Bahwa Kalau Menerima Yesus Pasti Musuhan Bagaimana Saddam Ini Memusuhi Bapaknya Sendiri Gara Gara Saya Masuk Kristen Memusuhi Berbeda Dengan Saya Tetap Mencintai Dia Dia Kena Kena Covid Itu Saya Kejar Seluruh Dokter Di Jakarta Ini Kenapa Karena Saya Bapaknya Bukan Masalah Agama Itu Itu Karena Cinta Yesus Itu Ini Pernah Menjauh Dari Saya Tetapi Si Saifuddin Ibrahim Ini Bagaimana Bapaknya Tetap Cinta Sama Anaknya Tetapi Gara Gara Saya Masuk Kristen Ini Dimusuhi Orang Sebima Orang Dimana Dimusuhi Bahkan Mungkin Juga Ber Hanya Karena Saya Ayah Yang Baik Memang Baik Lo Bilang Saya Bukan Baik Bahaya Kamu Oh Baik Sudah Nanti Ayat Ini Dulu Saya Jawab Ayat Ini Dulu Satu Nusen Jadi Yesus Membawa Pemisahan Bagaimana Mengikut Yesus Ini Judulnya Bu Ustadz Judul Alkitab Yesus Membawa Pemisahan Bagaimana Mengikut Yesus Jadi Judul Perikob Ini Bukan Membawa Pedang Nah Setiap Orang Kristen Setiap Orang Islam Yang Maksud Kristen Ini Dimusuhi Sama Keluarganya Di Demak Sana Tetapi Bagaimana Dia Berubah Total Nah Ini Maksudnya Yesus Membawa Pemisahan Bagaimana Mengikut Yesus Lalu Jangan Kamu Menyangka Bahwa Aku Datang Untuk Membawa Damai Di Atas Bumi Aku Datang Bukan Untuk Membawa Damai Melainkan Pedang Dia Enggak Damai Kalau Sudah Berhadapan Dengan Keluarganya Yang Dulu Saya Juga Ribut Kalau Saya Punya Anak Itu Begini Sebenarnya Saya Cukup Damai Tetapi Bagaimanapun Saya Anak Saya Fikri Saddam Dan Kadhafi Saya Rampol Kembali Maksudnya Damai Itu Bukan Begitu Oke Jadi Gitu Jadi Tidak Ada Satu Ayat Pun Di Dalam Perjanjian Baru Dimana Yesus Menyuruh Membawa Pedang Kalau Ada Ayatnya Saya Masuk Islam Lagi Ini Ayatnya Sudah Saya Jelaskan Penonton Ini Saksi Saya Pedang Pedangnya Itu Berarti Hiasan 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 Ada Pedang Hiasan Juga Hiasan Subhanallah Orang Orang Yang Paling Membuat Kita Untuk Itu Kan Keluarga Kita Sendiri Memisahkan Ayah Dari Anaknya Ibu Dari Anaknya Saya Masuk Menerima Tuhan Yesus Mama Saya Bilang Dunia Akhir Adalah Segala Macem Itu Ibu Saya Berarti Saya Dipisahkan Dari Ibu Sama Saya Kan Gitu Itu Pedang Rohani Gitu Dalam Arti Pedang Rohani Seperti Apa Kan Gitu Karena Kita Kembalikan Disini Ayat Seterusnya Siapa Yang Mengasih Ayat Atau Ibunya Lebih Daripada Aku Tidak Layak Bagiku Itu Seperti Yang Adi Tadi Bilang Si Sadam Musen Secara Daging Anak Pak Saya Budin Mungkin Secara Rohani Tujuk Nya Mogo Gintar Seperti Itu Tadi Karena Kita Memang Akan Kembali Ketuhan Yesus Itu Secara Rohani Bukan Secara Taging Ini Soalnya Adalah Ketika Kalimat Rohani Ini Kita Elaborasi Secara Fakta Secara Faktual Ada Pedang Rohani Ada Nikah Rohani Sunat Rohani Kemudian Ada Makan Rohani Nanti Ada Puasa Rohani Ada Makan Rohani Itu Bagaimana Kira-kira Kalau Makan Rohani Kalau Sadam Apa Namanya Afan Astag Puji Tidak Apa Namanya Saya Sangat Mengerti Betapa Apa Yang Kemudian Sadam Ucapkan Pada Hari Ini Itu Walaupun Kemudian Dibungkus Kita Kemudian Membahas Perbandingan Agama Bukan Di Segipan Histan Tentu Bagi Mereka Karena Allah Kasih Kepala Beda-beda Artinya Cara Berpikir Beda-beda Tetap Ada Yang Sakit Hati Kita Bisa Sepakati Itu Nah Oleh Karena Itu Apa Namanya Kalau Sadam Mau Menilai Yang Kemudian Ada Di Sini Adalah Ya Kita Mau Bahas Solusi Toleransi Itu Bagaimana Tadi Kita Mungkin Boleh Ini Aslah Puji Dan Ustaz Minta Maaf Tadi Kan Kita Jadinya Main Pingpong Tapi Walaupun Main Pingpong Tetap Ada Hitungannya Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Kita Gak Bisa Main Pingpong Sepanjang Hari Pasti Ada Yang Jatuh Tetapi Kejatuhan Bola Pippong Itu Bukan Sebuah Kejatuhan Sebuah Agama Tapi Bagaimana Kamu Panggil Saya Ustaz Tapi Tadi Ustaz Mau Berubah Pikiran Emang Saya Mau Gila Enggak Sedam Jadi 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 Disitulah Sadam Itu Sebagai Bapak Itu Kalau Saya Ini Kunci Mati Dia Teng Gitu Tapi Dia Sopan Karena Perkahwinan Saya Dengan Orang Jawa Jadi Antara Orang Bima Dan Orang Jawa Lahirlah Sadam Usain Ini Gitu Ustaz Orang Bima Tempramental Orang Jawa Itu Yov Fie Mene Lanjut 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 Ya udah Kita Silahkan Saja Yang Paham Rohani Gimana Nabi Rohani Coba Bu Amanah Tambahkan Sedikit Dulu Oke Rohani Apakah Kita Ini Hanya Cuman Daging Pasti Kita Ada Rohnya Bapak Pasti Ada Rohnya Pak Ustadz Bang Sadam Pasti Ada Rohnya Mungkin Nggak Sih Dalam Arti Makanan Rohani Makan Rohani Itu Dalam Arti Terus Makanan Seperti Ini Nggak Ini Namanya Makanan Jasmali Kitab Makanan Rohani Adalah Membaca Firman Berpuasa Seperti Yang Saya Singgung Tadi Pak Ustadz Bilang Oh Islam Puasa Islam Puasa Kata Siapa Tuhan Yesus Berpuasa Empat Puluh Hari Kenapa Saudara Saudara Kita Dari Kristiani Tidak Berpuasa Tadi Yang Pak Ustadz Bilang Tadi Karena Tidak Menentukan Bulan Tanggalnya Tetapi Puasa Tetap Ada Gitu Saya Kalau Puasa Dari Jam 10 Malam Sampai Jam Dan Kita Ada Banyak Kita Puasa Puasa Esther Puasa Esther Puasa Daniel Juga Ada Bahkan Tuhan Yesus Puasa Empat Puluh Hari Dari Saat Di Padang Guru Bukan Berarti Kita Apa Namanya Tidak Puasa Kita Ada Puasa Tapi Kita Tidak Harus Dikasih Tau Harus Bulan Ramadha Sebulan Lagi Tidak Perlu Seperti Itu Bahkan Di Saat Kami Puasa Dalam Satu Rumah Pun Kita Tidak Perlu Tau Bukan Harus Eh Warung Ditutup Harus Menghargai Orang Puasa Tidak Perlu Kayak Gitu Kalau Bisa Rambut Kita Diminyak Biar Kelihatan Segar Dan Orang Lain Tidak Perlu Bahkan Dalam Satu Rumah Pun Tidak Perlu Tau Kita Puasa Itulah Makanan Rohani Baca Firman Dan Ada Lagi Nah Kira-kira Kalau Misalnya Nikah Rohani Bagaimana Nikah Secara Rohani Ya Kan Kalau Gini Sekarang Kita Mau Membahas Pernikahan Ya Pak Ustadz Kita Menikah Secara Jasmani Kita Harus Nikah Juga Secara Kalau Di Kristen Tidak Ada Perceraian Tidak Seperti Di Islam Boleh Bercerai Boleh Poligami Bahkan Itu Pun Dicontohin Sama Rasul Mungkin Bapak Bisa Buka Nanti Di Tafsir Kurtubi Volume 14 Nanti Halamannya Nanti Saya Lihat Disini Bahkan Disitu Rasul Pun Boleh Menikah Anak Menantunya Sendiri Zainab Jasi Istri Dari Zaid Anak Angkat Dari Muhammad Anak Angkat Ada Hubungan Darah Tidak Masalah Tapi Akhirnya Mau Apa Si Zaid Itu Akhirnya Zaid Bin Muhammad Setelah Saat Muhammad Menginginkan Saat Muhammad Menikahi Zainab Menginginkan Allah Turunkan Wahyu Agar Si Zaid Meninggalkan Padahal Itu Walaupun Bukan Apakah Itu Yang Namanya Suri Tula Dan Menginginkan Anak Aman Amantunya Satu Bahkan Rasul Pun Menginginkan Apa Yang Dilihat Harus Dikasihkan Ke Rasul Apakah 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 Yang Namanya Suri Tula Dan Maaf Saya Menanyakan Pak Ustadz Buka Di Kurtubi Volume 14 Jadi Ini Bagaimana Mau Bawa Ke Arah Kemana Kalau Kita Satu Satu Roh Satu Roh Menyatu Bukan Berarti Perkawinan Rohani Yang Dimaksud Lagi Perempuan Tapi Dia Kalau Satu Rohani Dengan Saya Sudah Menikah Rohani Dengan Saya Sana Rohaninya Sama Sadam Satu Rohani Dengan Saya Itu Sudah Satu Roh Makanya Misalnya Di dalam Roma 8 Ayat 26 Demikian Juga Roh Membantu Kita Di dalam Kelemahan Kita Sebab Kita Tidak Tahu Bagaimana Sebenarnya Harus Berdoa Tetapi Roh Sendiri Berdoa Untuk Kita Kepada Allah Dengan Keluhan Keluhannya Itu Sebagai Dalam Pengertian Dalam Hal Berdoa Bahwa Kita Harus Menyembah Dalam Roh Dan Kebenaran Benar Menyembahnya Dan Juga Roh Yang Sama Aku Akan Minta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Supaya Ia Menyertai Kamu Selama Lamanya Ini Yang Disebut Dengan Roh Kudus Yang Akan Selalu Mendampingi Setiap Orang Yang Percaya Kepada Yesus Kristus Yang Akan Menegur Eh Lu Salah Begitu Jadi Setelah Dia Melakukan Hal Hal Nanti Ditegur Oleh Kristus Roh Tuhan Roh Kudus Itu Yohanes 14 Ayat 26 Tetapi Penghibur Yaitu Roh Kudus Yang Akan Diutus Oleh Bapak Dalam Namaku In the Name Of Christ Dialah Yang Akan Mengajarkan Segala Sesuatu Kepadamu Dan Akan Mengingatkan Kamu Akan Semua Yang Telah Disampaikan Jadi Roh Kudus Mengingatkan Mengingatkan Saya Banyak Melakukan Kesalahan Kesalahan Tetapi Roh Kudus Selalu Mengingat Eh Ntar Jangan Begitu Atau Tiba-tiba Saya Salah Ngomong Apa Tadi Waktu Ketemu Dengan Ustadz Ipung Tadi Nah Diingatkan Kembali Oleh Roh Kudus Dalam Hal Apa Dalam Hal Benar Enggak Penyampaian Kamu Atau Saya Pun Akan Ditegur Tadi Saya Emosi Wah Mestinya Wah Aja Ketemu Dengan Insan Mokuginta Mempermainkan Pertemuan Padahal Orang Itu Jauh Dari Nah Itu Roh Kudus Akan Mengingatkan Saya Nah Saya Itu Bisa Berubah Begini Melakukan Latihan Latihan Kenapa Karena Memang Saya Orang Temperamental Dulunya Kalau Saya Boleh Jadi Orang Kristen Seperti Ini Itu Karena Roh Kudus Tadi Nah Inilah Fungsi Roh Siapa Yang Dipimpin Oleh Roh Allah Maka Dia Adalah Anak Anak Allah Jadi Siapa Yang Pimpin Roh Allah Dia Adalah Anak Anak Allah Jadi Bukan Yesus Aja Anak Allah Siapa Saja Yang Ditegur Yang Dipimpin Oleh Roh Allah Itu Dia Adalah Anak Anak Allah Saya Bisa Mengatakan Diri Saya Sebagai Anak Anak Allah Kalau Saya Sudah Mampu Mengendalikan Emosi Mengendalikan Semuanya Pengendalian Diri Demikian Juga Dia Dia Umurnya Segini Saya Segini Saya Lebih Tinggi Voltase Kekerasannya Nah Roh Kudus Tidak Menolong Membantu Kita Lihat Beliau Sangat Ramah Jadi Saya Di luar Ekspektasi Datang Di sini Dan Beliau Ternyata Tidak Seperti Yang Di Youtube Ya Tidak Nah Yang Berkaitan Dengan Banyak Roh Itu Alkitab Banyak Tetapi Di Dalam Al-Quran Kan Ditanya Ya Salunaka Anir Ruh Kulir Ruh Min Amri Rabbi Mereka Bertanya Tentang Roh Orang-orang Kristen Orang Yahudi Bertanya Kepada Nabi Muhammad Tentang Roh Katakan Roh Itu Urusan Allah Memauti Tum Minal Ilmi Illa Kolila Dan Kamu tidak Diberikan Ilmu Kecuali sedikit Tentang Roh ini Tidak banyak Dibicarakan Di dalam Al-Quran Tetapi Al-Kitab Ini Ayahnya Mulai Dari Perjanjian Lama Sampai Perjanjian Baru Jadi Meskipun Ada Perintah Begini Begini Yang Di dalam Perjanjian Lama Tentang Berperang Perjanjian Baru Di Stok Tidak ada Satu Ayat Pun Bahkan Saya Kalau Menantang Tadi Kita Bisa Lihat Itu Ustaz Bisa Lihat Di dalam Perjanjian Baru Nah Itulah Gambaran Terakhir Yang Mestinya Diteladani Oleh Orang Kristen Orang Kristen Meneladani Yang pertama Perjanjian Baru Yaitu Kehidupan Yesus Tentang Perjanjian Lama Adalah Mengambil Cerita Dan Kisah Kisah Perjanjian Lama Untuk Menyusahkan Diri Saya Sekarang Si Saifudin Ibrahim Kenapa Tadi Di bawah Saya Bilang Saya Hanyalah Anjing Mati Di hadapan Kalian Di hadapan Semua Orang Saya Hanyalah Anjing Mati Tidak ada Gunanya Sama Sekali Tetapi Kalau Saya Hidup Sekarang Ini Kemudahan Tuhan Itu Karena Ada Cerita Cucunya Saul Mephiboset Kata Mephiboset Kepada Daud Siapakah Saya Ini Anjing Mati Di hadapan Engkau Hai Raja Daud Dan Itulah Yang Membuat Raja Daud Mengambil Keputusan Untuk Memberikan Seluruh Ladang Nenek Moyangnya Kepada Mephiboset Kenapa Karena Dia Sudah Merendah Serendah Rendahnya Saya Hanyalah Anjing Mati Di hadapan Kamu Nah Saya Sekarang Menempatkan Diri Saya Di hadapan Siapa Saja Saya Hanyalah Anjing Mati Nah Supaya Saya Habis Kehormatan Saya Enggak Punya Kehormatan Lagi Enggak Punya Harta Kekayaan Saya Enggak Punya Apa-apa Lagi Begitupun Saya Sama Anak Saya Saya Harus Melakukan Yang Terbaik Kepada Anak Saya Walaupun Di Dalam Hal Ini Kita Sering Debat Kita Sering Debat Ini Sama Saddam Hussein Ini Kamu Bikin Lagi Buku Satu Lagi Kita Debat Lagi Satu Buku Lagi Nanti Muncul Ribut Lagi Tetapi Cinta Saya Kepada Anak Saya Tidak Pernah Berubah Injil Ini Mengubah Saya Totalitas Ya Mungkin Kalau Saya Masih Di Sana Dulu Ini Anak Ini Sudah Dewasa Biarin Aja Tapi Saya Tetap Memberi Kenang Kenangan Di Dalam Hidup Saya Untuk Anak Anak Saya Semuanya Saya Berjanji Begini Begini Nanti Kalau Saya Kayak Awas Ya Oke Baik Terima kasih Ustaz Boleh Tidak Menambahkan Sedikit Karena Menjawab Menjawab Bukan Bertanya Menjawab Dari Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Ibu Siti Amanah Kalau Poligami Sudah Banyak Berserakan Di sana Jawaban Di internet Banyak Sekali Jawaban Silahkan Dicari Sendiri Poligami Dalam Islam Itu Apa Hukumnya Dan Sebagainya Kenapa Harus Ada Poligami Dan Semacamnya Kemudian Soal Hukum Bercerai Dalam Islam Kenapa Diperbolehkan Ada Hukum Bercerai Ini Perlu Saya Jawab Dalam Islam Hukum Bercerai Adalah Diperbolehkan Tetapi Allah Sangat Membenci Itu Konteks Penting Diperbolehkan Tetapi Allah Sangat Membenci Berarti Itu Adalah Hal Yang Sangat Urgen Artinya Diperbolehkan Ketika 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 Itu Sudah Menjadi Masalah Yang Pelik Dan Itu Harus Terpaksa Untuk Bercerai Maka Diperbolehkan Bercerai Tapi Allah Sangat Membenci Perceraian Nah Ketika Saya Saya Dulu Pernah Memiliki Perusahaan Konseling Konseling Melayani Banyak Lembaga pendidikan Termasuk Lembaga pendidikan Kristen Saya Masuk Ke Sekolah Kristen Untuk Melayani Konseling Nah Suatu Ketika Saya Melayani Antrian Konseling Satu Persatu Dari Para Orang Tua Dan Anaknya Datang Antri Antrian Pertama Saya Panggil Kemudian Saya Bertanya Ini Dia Menceritakan Tentang Permasalahan Anaknya Biasanya Anak Bermasalah Itu Karena Orang Tua Itu Kunci Sudah Anak Bermasalah Itu Karena Orang Tua Ada Orang Tuanya Bermasalah Pasti Anaknya Bermasalah Sehingga Saya Sampaikan Kepada Ibu Ini Anak Ibu Anak Bunda Ini Bermasalah Karena Bapaknya Saya Bila kemana Bapaknya Bapaknya Tidak Punya Bapak Loh Maksudnya Bapak Meninggal Tidak Bekerja Jauh Tidak Kemana Ya Ditinggal Gitu Aja Akhirnya Saya mendapatkan Fakta Baru Maksudnya Ditinggal Begitu Aja Saya Belum Benggal Antrean Berikutnya Pada Antrean Berikutnya Sampai Saya Mendapatkan Lebih Dari Lima Antrean Lima Kali Lima Konseling Yang Mendapatkan Hal Yang Sama Anak Tidak Punya Bapak Ditinggal Oleh Bapaknya Menggantung Dia Menjawab Menggantung Menggantung Gimana Ya Menggantung Tidak Pernah Pulang Bapaknya Tidak Bisa Bercerai Juga Nah Ini Persoalan Tidak Boleh Bercerai Ini Akhirnya Seperti Itu Jadi Bapaknya Kabur Dengan Wanita Lain Dan Istri Yang Ini Menggantung Digantung Begitu Ini Persoalan Dari Kelemahan Hukum Tidak Boleh Bercerai Nah Sehingga Permasalahan Dari Tiap Orang Ada Permasalahan Begini Ada Laki Perempuan Menikah KDRT Ternyata Si laki-laki Temperamen Memiliki Sikap Apa ya Bawaan Natural Itu Suka Temperamen Hasrat Untuk Membunuh Begitu Nah Sehingga Kalau tidak Bercerai Ini Si wanita Tersiksa Selama Hidupnya Sehingga Mau tidak Mau Akhirnya Bercerai Kalau Tetap Bersama Mudorot Atau Ininya Lebih Tinggi Ada Juga Begini Kisah Ini Pernah Kejadian Ada Laki Sama Perempuan Menikah Ternyata Si laki-laki Nigai Nah Perempuan Mau tidak Mau Ternyata Suaminya Bermasalah Tersiksa Si wanita Ini Kalau tidak Bercerai Itu Dalam Islam Kenapa Alasannya Diperbolehkan Hukum Bercerai Namun Perceraian Adalah Yang Paling Dibenci Oleh Allah Yang Paling Dibenci Dan Maka dari itu Sebelum menikah Dalam Islam Ada proses namanya Ta'aruf Ta'aruf ini harus penting Untuk Bagaimana tahu Saling tahu Sama tahu Ini Si calon ini Bagaimana Itu penting Seperti itu Barangkali Itu jawaban Terima kasih Terima kasih Terima kasih Barakallah Ini Saddam ini Bermasalah Bagaimana Bermasalah Karena saya Masuk Kristen Jadi itulah Masalah dia Begitu Subhanallah Kata Saddam Oke Abi Kalau Saddam Berpikir Saddam ini Memang Benar-benar Dididik Sama Ustaz Insan Karena memang Kondisi Yang terjadi Seperti itu Yang paling Saddam ingat Adalah Bagaimana Kemudian Memperkenalkan Ayat Surat Luqmat Ayat 15 Sekalipun Berbeda Keyakinan Harus Perlakukan Dengan Baik Memang Dahulu-dahulu Kemudian Kita Selek Yang sangat Hebat Ya Karena Tentu saja Tidak bisa dipungkiri Punya pendapat Seperti ini Karena agama Makanya Saya tidak mau Beragama lagi Eh Bahaya Sekali Pemirsa Nah Akhirnya Saddam kembali Kepada Neshat Beliau Seperti itu Dan Saddam Merasa Kalau boleh Jujur Lebih baik Seperti itu Jadi lebih baik Isan Mokoginta Daripada saya Lebih baik Nah Kalau misalnya Tidak lewat Prentara Ustaz Saddam Tidak 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 Artinya Saddam Tidak 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 Kita Membahas Toleransi Yang tidak Pernah Berkesudahan Tetapi Tidak Pernah Selesai Kalau Saddam Kemudian Ingin Menawarkan Sebenarnya Yang terjadi Itu Kita Punya Pokok Masalah Dan Kita Ini Tidak Menganggap Pokok Masalah Itu Common Enemy Kita Menganggap Enemy Itu Adalah Ya Mungkin Di dalam Diri Kita Sendiri Di Dalam Tubuh Kelompok Kita Sendiri Dan Yang Lain Nah Akhirnya Kalau Misalnya Saddam Berpikir Ini Sebenarnya Di dalam Kita Mempelajari Agama Itu Ada Kesalahan Yang Saya Bila Tidak Sebenarnya Salah Tetapi Menurut Saddam Ada Sesuatu Yang Lebih Efektif Di Dalam Saddam Kemudian Belajar Agama Itu Dulu Kalau Misalnya Pake Cara Dulu SDSM SMA Selalu Berputar Dengan What And How Apa Dan Bagaimana Apa Itu Islam Bagaimana Cara Berislam Apa Itu Sholat Bagaimana Caranya Sholat Apa Itu Berpuasa Bagaimana Caranya Berpuasa Tapi Outputnya Adalah Nanti Ada Pelajaran Lebih tingkat Lagi Apa Toleransi Dan Bagaimana Cara Bertoleransi Nah Saddam Bilang Gak Salah Itu Metode Belajar Seperti Itu Tetapi Akhirnya Kita Melihat Ternyata Yang Terjadi Adalah Orang Ngerti Apa Itu Pengertian Toleransi Bagaimana Cara Bertoleransi Tapi Gak Bertoleransi Apa Itu Mungkin Di agama Saddam Apa Itu Sholat Bagaimana Cara Sholat Nah Sekarang Menurut Kamu Bapak Toleransi Tidak Nanti Dulu Kita Bisa Tentu Nah Maunya Kamu Begitu Sekarang Nanti Dulu Apa Itu Bagaimana Cara Bagaimana Bagaimana Banyak Itu Juga Adi Itu Di Apa Itu Mungkin Beribadah Bagaimana Kemudian Berdoa Ternyata Poin Pengerucutannya Adalah Kita Tidak Memulai Mempelajari Itu Berawal Dari Kata Why Mengapa 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 Karena Misalnya Kalau Kemudian Saddam Mempelajari Why Terlebih dahulu Dibanding Dengan What And How Itu Lebih Mengaka Saddam Kasih Contoh Asik Oke Ada Usia 5 tahun Misal Ben Kebetulan Orang Medan Sana Si Ucok Si Ucok 5 tahun Ada di bandara Nah Bapaknya Bila bilang Kayak gini Eh Ucok Jangan lari-lari Mau sini Ayo sama Bapak Pertanyaan Saddam Anak usia 5 tahun Disuruh berhenti Lari-lari Lebih Dia lebih Bilih berlari-lari Atau Malah Kedetang ke bapaknya Lari lah Lari lah Jawabannya Mudah sekali Anak 5 tahun Disuruh berhenti Nah Pertanyaannya Sederhana Apa itu berlari Dia paham gak Paham dong Anak kalian nyaman Apa itu lari Siapa yang harus berlari Paham Kapan harus berlari Paham juga Anak itu Iya Dan kapan harus berlari Dimana harus berlari Dia juga paham Bagaimana cara berlari Eh berhenti berlari Ya maksudnya gini Pas dia lagi lari Eh Ucok berhenti Gimana pak caranya pak Gak mungkin Tetapi yang Ucok tidak tahu Adalah mengapa harus berhenti Akhirnya dengan Berbagai bicara Bapaknya ini menawarkan Sesuatu yang sangat disukai Sama Ucok Ternyata Ucok Coklat Eh Eh Bapak ada ceklat Sesuatu yang sangat dia sukai Berhenti gak dia berlari Berhenti dong Kayak Sadam Karena terjawab apa Why tadi Mengapa saya harus berhenti Kalau misalnya why nya terjawab What How When Itu semuanya terjawab Oke sekarang Jangan ngomong anak kecil Habib Rizik Bahar Smith Aduh Kita mulai lagi pemirsa Bukan Sekarang ini begini Berbicara tentang Toleransi Dia itu adalah Turunan Nabi Itu subjek Nenak didulah Tidak ada ya Pemirsa membahas Subjek sama sekali Karena pada hari ini Tidak Saya perlu Karena Daripada saya ngomong Tentang cerita Anak kecil Umur 5 tahun Saya langsung kepada Orang yang sudah Matang dan turunan Nabi Apakah bisa dikatakan Itu bertoleransi Model macam begitu Ah oke Tidak perlu dijawab Tapi biarlah Pemirsa Yang menjawabnya Haleluya Mau mengajak Pemirsa Muslim Kristen Apapun agamanya Ayo kita mari Berdewasakan diri Untuk kemudian Mengkritisi Setiap apa yang kita lakukan Termasuk di dalam hal beragama Oke Itu yang termasuk Eh tos-tos dulu Ini yang saya suka Ini yang Saifuddin Ibrahim suka Berarti saya tidak Salah dan saya Tidak rugi Mempunyai Anak yang bernama Saddam Hussein ini Karena dia akan menjadi Benteng Mempertahankan Toleransi Dan damai Di masa yang akan datang Hanya sekarang Apa yang ditantang oleh Saddam Hussein Saya tampilkan Fakta Sosial di Indonesia ini Untuk bagaimana Kita membangun Indonesia ke depan Yang lebih Tentram Damai Dan kita akan melahir Oke Ide nya dari Saddam Hussein Tapi contohnya dari Bapaknya sendiri Haleluya Kita lulus Kita tahu ya Inilah asiknya Saddam Hussein Dengan Bapaknya Saudara-saudara Saudara tidak boleh Masuk ke Rahnah ini Karena Rahnah ini Adalah Profesional Profesional Antara Bapak Dengan Anaknya Tetapi Saya dengan Ustadz Bukan cuci tangan Kita tidak mau Cuci tangan Kita akan Melanjutkan Dialog Debat Atau Katakanlah Tidak debat Tapi kita akan Berdialog Untuk membangun Bagaimana Menyiapkan Masyarakat Masa depan Yang saling Mencintai Dan membangun Budaya ini Budaya Indonesia Di dalamnya Ada Kristen Ada Islam Ada Hindu Ada Buddha Mereka boleh hidup bersama Di negara ini Jangan sampai Dan saya Saya heran sendiri Kenapa Di Indonesia ini Tidak pernah Terjadi Kudeta Itu yang hebat Berarti Masyarakat Jawa ini Adalah masyarakat Yang luar biasa Bukan hanya Masyarakat Jawa Semua Masyarakat Indonesia ini Adalah Masyarakat yang Menganggap bahwa Semua saudara Iya Semua saudara Jadi Indonesia ini Diperkirakan Tidak akan Ini Apa namanya Terpecah belah Kudeta Karena apa Karena ada rasa Tidak tegaan Masyarakat semua Ada rasa tidak tegaan Tidak tegaan Gagak pengen nandut Sebagai macam gaganya Oleh karena itu Kalau kita berbicara Untuk diskusi Yang akan datang Kita jangan menunjukkan Apa namanya Ada Ayat-ayat Yang intensitasnya Itu sangat Primordial Dan Sangat pribadi Sekali Misalnya Tidak ada Paksaan Di dalam agama Atau Itu kan Ayat-ayat yang Memaksakan kita Harus tunduk Kepada Undang-undang itu Artinya Lu ngomong begitu Gue ngomong begini Dan Akhirnya Akhirnya Berhentilah Dialog agama itu Di Kristen pun Juga ada Misalnya Di dalam Kisah Rasul 4 Ayat 12 Dan Tidak ada Nama lain Di bawah kolom langit ini Orang boleh selamat Hanya Nama Yesus Berarti Di luar nama itu Nggak selamat Dok Nah Di Islam Ada Di Kristen Ada Untuk Menunjukkan itu Biarlah Hal-hal yang Pribadi Kita tetap Pegang Hal-hal yang Berkaitan dengan Membangun Toleransi dan damai Kita pupuk Kita bangkitkan Jangan Keburukan yang kecil Dibesarkan Bagaimana Kebaikan yang kecil Kita bangun Dan kita besarkan Sehingga Di masa yang akan datang Terutama Dua agama yang saling Perang ini Dalam tanda petik Itu bisa berdamai Mereka berada Dimana-mana Dan Nggak usahlah Baptis orang Islam Nggak usahlah Memasukkan orang Kristen Biarin aja Yang penting Mereka mampu Hidup dengan Damai Kalau kita bisa Menyohadakan Dan memberi Pengertian kepada dia Untuk Maju Ayo silahkan Boleh Hal-hal Karena Ketidak terpaksaan Untuk Memiliki Memilih Agama Itu masing-masing Janganlah Sampai Seperti Saddam Tadi Mengajak Saya Masuk Islam Jangan Adam Ini Ini kan Bapak Leluh Bisa Bercanda Saya Ini Sudah Salaman Berkali-kali Dengan Saddam Asik Sekali Ada Komentar Mungkin Dari Ustadz Silahkan Dengan Bu Amanah Untuk Silahkan Bu Amanah Dulu Oke Kalau saya Seperti yang Bang Saddam Tadi Saya tambahkan Karena negara kita Adalah Binika Tunggal Ika Untuk Apa Kita Harus Oh ini Gue yang Bener Nih Eh Lu yang Salah Nggak Perlu Sebenarnya Tetapi Untuk Berdiskusi Kayak Ini Perlu Perbandingan Agama Kayak Gini Bisa Menambah Pengalaman Saya Begitu Pak Ustadz Tadi Oh Ternyata Pak Ustadz Yang saya Tanyakan Tadi Nah itu PR Nah akhirnya Pak Ustadz Mengulas Nah dan Menjelaskan Ke kami Itu Jadi Bagi saya Diskusi ini Hanya Perbandingan Agama Untuk Menambah Wawasan Dan pada Dasarnya Indonesia Adalah Binika Tunggal Ika Itu Aja Baik Untuk Closing Saya Akan Undang Mohon Izin Insyaallah Bulan Depan Mudah Mudahan Atau Bulan Maret Ya Bulan Maret Boleh Bulan Maret Kami Undang Untuk Datang Ke Kota Kami Insyaallah Kita Akan Diskusi Santai Seperti Ini Ya Kami Sambut Disana Dengan Baik Insyaallah Dan Mudah Mudahan Membawa Tadi Ini Yang Diharapkan Oleh Abis Ibrahim Membawa Masa Depan Bangsa Ini Lebih Cemerlang Lebih Masyarakatnya Masyarakat yang Akademik Masyarakat yang Toleran Masyarakat Yang Cerdas Yang Tidak Lagi Membuli Memberikan Hinaan Kepada Orang Lain Tapi Nuansanya Adalah Nuansa Akademik Begitu Barangkali Untuk Kedewasaan Oke Oke Terima kasih God bless Tuhan Yesus Memberkati Haleluya Terima kasih Jazakumullah Khamilkathira Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa barakatuh Amen